Hai 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 besok dayang di kanali besok kabar video dan jaringan kabar video video di syari pada edisi kali ini kita akan bertemu dengan salah seorang mantan aktifis khas di era reformasi yang sekarang menduduki jabatan sebagai ketua DPRT Kota Merasan terima kasih 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 iya gabung, tapi awalnya misalnya misalnya saja, saya mau uji saja, dulu waktu pemilihan break di kampus, lalu saya menang oke, kalau pemilihan senang, karena tidak lengkap kalau tidak dipuji, itu kan lingkungan kecil jadi sebenarnya, masuk di politik, hanya dipuji sebenarnya, puji kita pilihan, kalau di kampus saya bisa kuasai pemilihan tenang dan mencabene, potensinya ini adalah pemilihan, karena mahasiswa, karena itu pemilihan, saya selama di kampus, selalu menang menang, siapapun yang saya usuh, pasti menang waktu saya dimengar waktu itu di kampus, saya uji lagi masyarakat, kira-kira gaya saya di kampus, menerima gaya masyarakat waktu itu masih modal pas-pasan, baru di kampus, baru di kampus, baru di kampus penyelangan ini, yang mungkin menganggap Pak Ketua ini, duduk sebagai anggota dekerjaan anggota dekerjaan, modalnya apa? semangat, komunisme, keyakinan dalam diri saya saya percaya, ya, selalu kita berjaya, misi itu pasti tidak jadi, kerja, kerja, amaran sebagai pekerja DPR, bagaimana DPR ini menjadi usaha jadi, DPR ini sudah mengambil penawasan, ya, DPR ini menjadi penawasan, karena dia penawasan, ya, harus berlindungi, itu harus berlindungan, orang yang membuat berlindungan kota itu berlindungi, itu berlindungi, lalu kita harus bangunkan, seriaki, gitu, ya tapi, kemarin itu saya datang ke kantornya Mbak Luwiasu, apakah DPR ini kota, bagaimana kalau lapis itu? saya yang tidak tahu, cuma demo-demu saya lihat arahnya ke DPR ini tapi, mungkin pendenguknya sudah tahu, kalau kota kan uruskul aja kalau urusan nasional isinya, yang paling besar ini pendenguk ya, karena mungkin dia tahu bahwa DPR ini semantar pendidikan ya, bisa juga kalau pendenguk benteng itu tuannya ini jeruk pada jeruk jadi saling tahu itu lah jadi, kota, apa, berarti DPR ini, ini padatnya? itu bisa karena memang aspirasi masyarakat tidak jalan baik, apalagi di DPR ada program ajam mas, jadi kita keluarga ada peluang, ada peluang, ada peluang, bisa akses website atau bau mas kita, ajam mas, program ajam mas, itu program inovatif yang sudah diberi penergaan oleh Kuali Gota Mangatan artinya saya mengatakan DPRD kan tidak harus menyampaikan jurang itu lewat demo, banyak cara dan kita DPRD membuka ruang itu bahwa tidak harus diadakan DPRD, ini kita harus mengikuti jaman, dia berarti kita jaman ya, jaman ya